Kita rekam, oke Saya akan, sebelum terlalu jauh ya, sebelum terlalu jauh Semua ilmu ini Semua ilmu ini bisa adik-adik belajar gratis Catat alamatnya nih sekarang Open Saya enter ya Alamatnya saya omongin aja Atau saya ketik Ini kebaca gak sih di atas alamatnya? Kebaca? Kebaca gak? Oke Kalau gak kebaca saya Taruh disini Saya kulihat dulu layar Oke Udah-udah gue baca nih sekarang Ini alamatnya Gue baca? Saya gedein ya Ini alamatnya OpenCourse.ITTS.AC.ID Saya ulang OpenCourse.ITTS.AC.ID Ini gratis Oh iya harus saya kasih tau dulu Kalau iya saya kasih dulu Ini tempat mahasiswa kuliah Jadi lebih tua dari adik-adik disini Ini kuliah Cuma Semua warga negara Indonesia Semua orang Indonesia Apakah itu masih SMP Masih SMA Masih digotor dan sebagainya Silahkan ikut kuliah Tidak usah bayar SPP gratis Bayarnya Maka doa Abu sholat Tidak Terus ya Sekarang saya masuk nih Saya login Klik login Di sebelah Bisa jadi inundi Sebelah kanan atas ada tulisan login Saya klik Oke Nah disini Di bawah Di bawah ada tulisan Create new account Bikin account baru Jadi karena adik-adik disini Belum punya account Disitu Ini moderator Jadi kayaknya Boleh duduk situ Ya Allah Oke Karena adik-adik belum punya account Create new account Silahkan Buat username Password Email Nama depan Nama belakang Kotak Negara Terus Bikin accountnya Ini ya Saya ulang ya Disini Kita cuma perlu Nulis Username Nanti alam aja Username Username Apa Passwordnya Apa Passwordnya Ngancur Passwordnya agar susah Passwordnya Harus ada Huruf besar Passwordnya Harus ada Huruf kecil Harus ada Akka Harus ada Huruf yang Tanda seru Tanda tanya gitu lah Pilih salah satu Terus harus lebih dari 8 Huruf Yang paling penting bukan itu Jadi kan ya Huruf besar Huruf kecil Angka Terus huruf-huruf yang Bisa tanda seru Tanya Sebagai macam Harus lebih dari 8 Rest Udah gitu Nanti kita masukin lagi Email kita apa Nama depan Nama belakang Masukin Kita bisa punya account Disitu Itu gratis Sekarang Ini beres ya Saya akan masuk Langsung ke Open course ini Oke Di dalamnya Banyak sekali Kuliah Sebagian Buat Anali Surga Sebagian Buat Alin Raka Ya biar tahu Jadi gini Kalau kita Nggak pernah tahu Gimana cara Masuk Meraka Jadi kita Nanti Susah Buat masuk Surganya Kira-kira Gitu Kira-kira Gitu ya Jadi kita Harus tahu Kalau Nginjek Yang ini Masuk Meraka Kalau Nginjek Yang ini Masuk Surga Jadi nanti Nginjeknya Jangan Masuk Meraka Masuk Yang Surga Ajar Tapi Disini Diajarin Masuk Merak Diajarin Nah Ini contoh Ini contoh Yang buat Masuk Meraka Meraka Ini Selang Subit Yang Langsung Meraka Saya Dari Dulu Oke Disini ada Tulisan Ethical Hacking Ini Parah Tapi Ini ada Ethical Hacking Oke Disini Diterangkan Bagaimana Bagaimana Melakukan Penestration Penestration Nesting Itu lagi Bicara-bicara Penetration Itu bahasa Inggris Asal Asal Katanya Dari Penetrate Penetrate Masuk Jadi Kita Disitu Ada Metodanya Bagaimana Caranya Kita Masuk Nyerang Kedalam Komputer Orang Malayan Ini Tenang Tenang Disini Diterangkan Information Gathering Minta maaf Banyak Bahasa Inggris Information Gathering Adalah Kira-kira Teknik Untuk Mengumpulkan Informasi Dalam Bahasa Indonesia Yang Lebih Sederhana Kira-kira Teknik Untuk Melakukan Mata-mata Terus Disini Ada Scanning Enumeration Jadi Kalau Kita Melihat Ini Kalau Anchor Melihat Satu Komputer Dia Scan Komputernya Artinya Apa Dia Melihat Komputer Yang Ini Dia Komputernya Jalanin Apa Aja Dari Yang Dijalanin Mana Yang Gorong Mana Yang Jembol Apa Yang Kita Bisa Serang Dari Komputer Itu Itu Dilakukan Di Scanning Kemudian Exploitation Exploited Di Hari Hari Ini Kalau Kita Punya Kita Sudah Tahunya Ada Sesuatu Yang Bisa Jembol Bagaimana Carinya Kita Ngejebol Misalnya Itu Exploit Kemudian Berapa Orang Disini Belum Pernah Maka Web Semua Sudah Maka Web Disini Adalah Diterangkan Bagaimana Cara Kita Nge Hack Web Jadi Ini Jembol Web Bagaimana Caranya Terus Disini Semua Sudah Pakai Wi-Fi Passport Sudah Kadang-kadang Wi-Fi Dikasih Password Kan Hati-hati Hati-hati Ini Ilmu Ambil Meraka Hati-hati Ini Wireless Network Hacking Itu Kalau Wi-Fi Dikasih Tekniknya Gimana Kita Ngejebol Password Ini Semua Bukan Sesuatu Yang Gampang Ini Agak Gampang Ini Agak Susah Tapi Kalau Kita Belajar Kita Bisa Tapi Bukan Sesuatu Yang Gampang Gitu Untuk Ngejebolin Password Wi-Fi Kadang-kadang Kita Harus Semaleman Ngejebolin Password Wi-Fi Ngebol Tapi Semaleman Paling Gampang Gini Kalau Ngejebolin Password Wi-Fi Paling Gampang Bertemen Sama Yang Punya Wi-Fi Terus Lagi Tengah Tanya Mas Password Apa Mas Nanti Ngasih Sip Oke Yang Ini Istilahnya Ini Ini Mau Jujur Terus Terang Dulu Terus Semua Teknik Serangan Yang Paling Banyak Memakan Korban Adalah Yang Ini Social Engineering Oke Dalam Bahasa Indonesia Adalah Nipu Empat Huruf Nipu Ini Paling Gampang Nipu Korbannya Biasanya Kalau Ketipu Ini Korbannya Tidak usah Jauh Jauh Burus Eh Bentar Ini Kodak Punya Ibu Di Hintekan Tidak Tidak Kodak Dapat Ibu Nawarin Apa Iklan Apa Gitu Suka Percaya Gak Sama Email Seperti Itu Hintor Ya Jadi Gak Percaya Ini Gurunya Ono Saya Punya Guru Semua Orang Punya Guru Gurunya Ono Profesor Di Institut Teknologi Bandung Tau Dimana Di Bandung Ya Itu Sekolah Yang Termasuk Paling Hebat Di Indonesia Guru Ono Profesor Disitu Ketipu 200 Juta Sama Orang Nigeria Nigeria Ada Dimana Di Malaysia Afrika Jadi Bayangkan Burunya Ono Ketipu Sama Orang Nigeria Di Afrika 200 Juta Gara-gara Cuma Gini Aja Orang Nigeria Kirim Email Ke Burunya Ono Udah gitu Orang Nigeria Bila Profesor Mau Investasi Uangnya Bisa Berlipat Silahkan Transfer Buennya Ke Saya Nanti Uangnya Jadi Berlipat Bayangkan Profesor ITB Percaya Diajak Ngomong Seperti itu Dia Transfer Ruang 200 Juta Kira-kira Duitnya Bakal Balik Gak 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 Jadi Anaknya Profesor Itu Kirim Email Ke Saya Bapak Saya Ditipu Sama Orang Nigeria Gimana Ceritanya Israel Ya Uang Ilang Yang Banyak Ketipu Yang Paling Dekat Yang Ketipu Sama Ini Ketipunya Kayak Gini Yang Paling Dekat Yang Pernah Saya Ajak Ngobrol Seorang Ibu Di Klaten Jauh Dekat Dari Dari Jakarta Jauh Jakarta Klaten Masih Dekat Ini Ibu Di Klaten Kenanya 200 Juta Dikipunya Sama Orang Mana Sama Orang Malaysia Caran Ibunya Gimana Ini Ibu Usahanya Berhasil Sukses Ibu Ini Kebetulan Belum Punya Suami Carilah Dia Suami Di Internet Salah Ya Carilah Carilah Suami Di Internet Jadi carilah Dia Suami Di Internet Sudah Gitu Di Internet Ini Asumsinya Gini Orang Pake Internet Susah Harus Pinter Pake HP Harus Pinter Pake Komputer Asumsinya Orang Yang Pinter Pinter Mudah Mudahan Orang Baik Ibu Ibu Klaten Ini Berpikir Bahwa Orang Baik Udah Gitu Cari Pacar Cari Jodoh Di Internet Dapet Jodohnya Orang Malaysia Yang Dia Tidak Sadar Bahwa Tidak Semua Di Internet Itu Baik Tapi Kalau Mau Terus 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 Banyak Orang Orang Di Perintah Yang Jahat Ini Orang Malaysia Ini Bersedia Kawin Sama Orang Indonesia Ya Ini Masih Muda Muda Tapi Bayangkan Kalau Anda Pengen Kawin Mau Nikah Salah Mau Nikah Itu Prosesnya Panjang Ada Ada Surat Numpang Nikah Ada Ini Ber RT RW Segala Macam Ini Semua Urusan Duit Bayangkan Kalau Kawin Seorang Malaysia Duitnya Jadi Banyak Kan Bayarnya Dia Sampai Kehilangan Duit 200 Juta Ibu Diklantai Terus Begitu Dia Kirim Email Saya Pono Ini Berenang Orang Yang Di Malaysia Saya Cek Jadi Di Social Nah Ini Komong Terus Selan Waktu Ulang Ramadan Kemarin Saya Masih Cerama Di Kedulunya 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 Tidak Lama Dari Situ ini santrinya kirim video ke saya ada tiga kalau gak salah beda-beda cerita tiga orang santri kirim video saya ceritanya sama semua Pono, saya dinipu di internet saya uangnya hilang bisa gak uang gue ini suaranya gak ego nih sekarang bisa gak uangnya diperbalikan terus, yaudah kalau ini ini peraturan bank di Indonesia kalau uang sudah ditransfer ke bank lain ke orang lain yang bisa kembalikan bank yang gak bisa kembalikan yang bisa kembalikan adalah orang yang ditransfer jadi kalau udah ditransfer seperti itu harus orang yang gini yang kembalikan padahal ini yang kita transfer uangnya kan penghidup yaudah, ini gak satu orang loh tiga orang santri, kontor habis saja kasih ceramah di gedung itu begitu jadi hati-hati jangan sampai ketikku beres ya? sekarang disini diajarin bagaimana caranya kita ini ya ini privilege escalation kalau kita berhasil masuk ke server terus kita harus terubah kita sendiri kita berubah jadi admin teknik terubah jadi admin diterangkan di privilege escalation setelah kita bisa jadi admin kita harus bisa masuk ke server itu tanpa yang punya server tahu bahwa kita masuk ini namanya maintain access terus yang ini adalah mobile hacking kira-kira gini ini semua punya HP atau saya kasih liat ini kalian ini saya kasih liat ya ini bahaya ini sebenarnya cyber security cyber security saya kasih liat bagaimana kalau sampai jempolnya ini oke pada pernah pakai wasap pernah pernah dapet attachment atau dapet pernah dapet attachment misalnya undangan perkawinan atau ada apa yang minta di klik pernah kan? pernah di klik kan? itu benar kalau gak di klik benar kalau di klik berbahaya ini saya loncat dulu ya ini ini bisa soal 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 oke oke jadi bisa dicari lah di google jadi teknik tipu pakai apk di wasap apk yang adalah aplikasi yang bisa jalan di hp jadi aplikasinya handphone android biasanya belakangnya tulisannya .apk oke jadi cara-caranya ini contohnya saya bacain selamat siang kak benar dengan salma ada paket di JNT Express nama salma ini ada tulisan lihat foto paket orang bisa percaya orang bisa percaya loh padahal disini ada tulisannya apk tapi disini tulisannya lihat foto paket jadinya apk orang kan balik lagi orang kan klik nih ya nah nyamain lagi ini masih salma lagi ini banyak ceritanya dan jangan khawatir istri yang orang kena juga kalau istri yang orang kena juga kalau istri yang orang kena gini kira-kira ini dapet kayak ginian cuma bukan dari JNT bukan dari kurir ini dari kantor pajak tulisannya gini ibu kurang bayar pajak ya stres ya orang dikasih kayak gitu ya kurang bayar pajak tak stres ya ada-ada belum nasihat bayar pajak bayangkan ada tulisannya kurang bayar pajak kita langsung berusaha bayar pajak soalnya kalau kita kurang bayar pajak bisa masuk penjara kan gak lucu jadi kurang bayar pajak itu terus gambarnya yang iri gambarnya adalah gambar dirjen pajak dari Departemen Keuangan seru kan ya klik padahal ini aplikasi ters ya nah makhluk ini kategorinya ini remote access trojan sebetulnya atau singkatannya rang dia remote access trojan dia bisa mencuri disetil kan mencuri ya mencuri kriptokalansi dia bisa mencuri password banknya kita dia bisa mencuri two-factor authentication two-factor authentication kira-kira gini kalau kita punya account di gmail kalau kita pengen benerin accountnya kita harus apa authentic apa kita harus authentikasi itu apa ya kita harus masih tahu lewat email atau lewat sms atau lewat whatsapp jadi yang jempol emailnya kita di gmail tapi kita harus kasih tahu lagi lewat jalur lain apakah itu whatsapp sms dan sebagainya itu itu bisa dia jempol dia bisa dia juga bisa ngejempolin gini layar kita layar hp kan bisa jadi hitam kan nah kalau lagi hitam kita mau masuk harus masukin password kan nah dia bisa ngejempolin password dia layar yang warnanya hitam dia bisa juga screenshot layar hp nya kita jadi layar hp nya kita dia bisa ambil screenshot dikirim ke orang yang nyerang dia bisa lihat call lock lock adalah catatan call adalah telepon kita nelpon ke siapa siapa aja catatannya dimana diambil jadi si hacker jadi tahu orang ini nelpon kemana aja yang ini sms lock dia kirim sms kemana aja sms nya bisa diambil yang lebih parah adalah dia bisa ngirim sms dari hp itu dia bisa install aplikasi dia bisa jalani aplikasi yang ini yang paling bikin musik kepala adalah gini ini misalnya kita punya ini ya hp hp nya ada berapa kamera biasanya ada dua ya depan belakangnya nah ini kalau yang webcam stream itu gini kira-kira nanti si hacker akan bilang ini kameranya ada berapa ada dua oke saya tempel ke kamera yang depan nanti semua gambar sama suara dari kamera itu dikirim ke komputernya si hacker hp nya si warnanya hitam hp nya si warnanya hitam habisnya warna lagi warna hitam coba lihat dulu oke hp nya warnanya hitam kalau hitam biasanya hp nya gak dipakai kan stand by hp nya warna hitam saya bisa masuk ke hp itu udah gitu semua kamera depan belakang saya tarik ke komputer saya saya bisa lihat apa yang ada di depan hp nya saya bisa denger apa yang di depan hp itu terus ya parah ya ini akhir neraka beneran loh ini asli caranya gimana ini cara beneran soal ini bahaya jadi anda bisa masuk web di internet ini website nya ini sebenarnya website bagus sih namanya github saya tulis aja deh biar kebaca sini ya eh sorry salah saya keluar dulu kita sini oke namanya github dot com di github ini orang-orang yang tukang oprek hacker-hacker yang tukang oprek ini oprek nya banyaknya bagus sih banyaknya aplikasi buat masuk surga mereka naruh di github tapi selain jadi sama lah di mana-mana kayak pisau kan bisa dipakai buat potong daging itu buat masuk surga tuh tapi pisau juga dipakai buat bunuh orang juga bisa kan jadi masuk neraka sama github juga sama github itu tempat orang-orang yang kreatif oprek bikin aplikasi naruh aplikasinya di github cuman hacker-hacker yang kreatif naruh juga di github sama ini sekarang saya kasih lihat yang ini tadi take dulu ini kalau kita bisa masuk github kita masukin kata kuncinya android red red adalah remote access troja ini kelihatan ada 75 aplikasi red itu bisa kita ambil jadi kalau rednya kita ambil kita kirim ke hp ini tolong jangan dipraktekan ya parah ini kalau terusan masuk terang kayaknya pada denger serius ini rednya kalau kita ambil kita kirim ke grup whatsapp nanti ada orang yang nge-click hp-nya bisa kita remote dari jauh hp-nya itu caranya gimana supaya aplikasi ini bisa jadi berkomunikasi sama laptopnya kita caranya kayak gini ini 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 aplikasi ini jadi perintahnya jadi aplikasi yang kita bikin rednya itu yang ini tem tempo run 2.apk itu aplikasi yang rednya tadi oke kita bikin supaya berkomunikasi sama laptopnya kita ntar saya bisa jalanin gak disini ini saya jalanin ini ada ini ada kali kali kebaca gak sih ada kali kali 2024.1 tapi ini kalau saya jalarin komputer saya jadi berat banget soalnya oke tapi kali linux kira-kira gini saya buka disini ini sistem operasi yang biasa dipakai sama hacker kali linux linux saya kasih lihat gambarnya aja image tampilannya kira-kira kayak gini nanti kalau saya kan tadi warnanya coklat ya kalau ini biasanya hitam terus ada gambar naganya dan software yang ada disini adalah software buat masuk kerangkatan oke jadi kali linux itu free bisa kita download tapi jujur ya orang yang bisa seperti masalah surga neraka tergantung niat aja kan kalau kita masuk neraka dengan kali ini kayak tadi pisau kalau kita pakai buat motong daging masuk surga kan ini juga sama dengan kali ini kita bisa bikin ngetes segala macam oke ini udah beres ya kalinya ya itu bisa diambil setelah kalinya diambil kita jalanin perintah ini MSF Venom MSF Venom adanya di Kalilinux oke Venom tau gak bahasa indonesianya apa racun jadi tugasnya MSF Venom adalah ngasih racun ke temporan 2.apk ini jadi aplikasi yang bagus yang baik dikasih racun racunnya apa dia akan menjalankan aplikasi reverse TCP ini dia ngasih tau bahwa ini kita maaf bahasa teknik banget ini nomor dari kali linux nya berapa nomor port nya berapa tapi untuk mengerti ini harus memilih jaringan dulu ya nah ini kalau udah dikasih kayak gini nanti si apk nya kalau nge-install di hp orang si hp nya akan berkomunikasi ke nomor ini ngomong jadi tanpa yang punya hp nya sadar bahwa hp nya akan ngomong ini kacau udah ceritanya kalau udah kayak gitu kalau udah berhasil connect nah ini perintah beneran ini perintah bener-bener perintah ini tapi jangan dipraktekan yang ini kalau perintah yang bener masuk api waktu yang ini kacau ini contoh ya berapa orang disini yang hp nya sudah di root oh belum ada yang di root ini orang baik semua oke bagus ini bahasa sederhananya kira-kira gini kalau tapi kalau gak pengalaman jangan kerjain hp nya di root soalnya hp nya bisa rusak ini hp handphone android kalau kita root kita jadi admin nya si hp langsung jadi biasanya itu diproteksi supaya hp nya gak bisa di hack kira-kira kayak gitu biasanya sama pabrik tidak di root tapi kalau yang punya hp nya jago hp nya bisa di root artinya kita jadi admin si hp langsung itu berbahaya sebenarnya oke nah kalau kita jalanin MSF fenomen tadi kita bisa ngirim cek root cek ini hp udah di root belum kalau belum itu hp nya masih lebih susah diserang kalau udah di root kita lebih gampang nyerang hp tadi udah gitu disini ada tulisan lagi kita bisa kirim perintah wlan geologin ini dari hacker yang kirim hacker 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 kiri perintah HP will geolet nanti hp nya akan kasih tau lokasi saya ada dimana dikasih tau dalam bentuk peta luar lokasinya ada dimana ketahuan tanpa yang punya hp nya sadar bahwa lokasinya dikasih tau terus tadi kita bisa dump all log catatan dia nilpun siapa aja dump SMS dia kirim SMS siapa aja yang ini paling parah send SMS si hacker bisa kirim SMS dari hp itu ke nomor lain nomor tujuan beritanya apa kita hacker yang nulis yang nerimanya ya nyangkanya yang kirim adalah hp itu kan gitu jadi contohnya gini contoh kalau yang kurang aja cara nyerangnya gini kan kita sudah dump call lock dump SMS SMS itu artinya kita melihat semua SMS yang dikirim ya jadi kalau kita udah ambil kita bisa baca SMS kita bisa tahu ini orang dekat apa enggak sama orang ini kalau kita udah tahu orang yang dekat saya akan ngirim ke nomor si orang tadi isinya beritanya kira-kira gini misalnya ini kakakaknya mbak beritanya gini ya mbak saya domennya dicuri orang bisa enggak transfer uang ke account ini supaya saya bisa apa jalan lagi soalnya domennya dicuri orang saya enggak punya uang nih bayangkan kita dapat berita seperti itu dari nomor yang dia kenal dan bahasanya dia kenal isinya kayak gitu duit di transfer dan jangan khawatir korban itu banyak di transfer uang dan jangan khawatir istri saya kena juga istrinya kena kayak gini kenanya berapa 3 juta rupiah duit itu di transfer karena jadi hacker nyerangnya itu ya mereka kan ini banyaknya menyebabkan berhala sih ya berhalanya duit yaudah dapat tuh duit langsung kalau istri saya total ya kenaannya 6,5 juta rupiah total 2 kali yang satu 3,5 yang satu lagi 3 juta itu masih sedikit tadi gurunya ono kan 200 juta yang lebih keren lagi temen saya dia bantuin seorang ibu di modong indah di jakarta kenanya 2 barriar duit semua jadi kalau kayak gini hacker itu nyerangnya duit jadi kalau ada-ada mungkin diserangnya cuma masih ratusan ribu rupiah kalau yang udah duitnya banyak bisa ratusan juta bisa sebuah biaya yang ini tadi webcam list kita bisa webcam list jadi kita bisa lihat webcamnya ada berapa ada berapa webcam kita bisa tempel ke webcam 2 misalnya kita bisa stream kalau stream itu suara video terkirim semua jadi misalnya si hape warnanya hitam seperti ini langit di atas meja udah gitu diseliling meja ini orang pandang ngobrol kan ya kenapa semua habis dan ini yang dilakukan juga di politik di Indonesia ini kan orang-orang politik di partai pada berantem nih ya dipasangin aja sobat kayak gini di hape mereka jebret sama lawannya udah habis semua dan itu udah berjud asli jangan terjadi sebelum itu ya terbaik ini orang-orang orang-orang kayaknya ini disaatnya nanti oke oke saya 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 mana tadi jadi lupa saya saya mana ceritanya ini mobile hacking dan yang terakhir adalah pertandingan cancer on the flag itu pertandingan oke coba kita sering berapa kali mengadakan pertandingan hacker ilmu-ilmu ini memang bisa masuk neraka sebetulnya bisa masuk neraka cuma ilmu ini juga dicari sama orang-orang orang-orang yang baik-baik misalnya contoh bank bank BCA bank madiri bank-bank itu bayar hacker minta tolong hackernya hacker tolong bank saya dihack dikasih duit duitnya gak kurang sekali ngehack dikasihnya sekitar 20-30 juta rupiah sama banknya yang dikasih duit bisa ada yang ngembang kenapa sama banknya bayar hacker supaya ngehack kenapa oh jadi bener-bener ya buat keamanan jadi bener jadi si bank antar pemerintah segala macem bayar hacker kita tolong supaya dihack supaya dia tahu banknya kuat gak diserang si pemerintah juga tahu kuat gak diserang nah untuk ngecek kuat apa enggak hackernya dibayar tolong jebolin gimana dia tahu nih hacker jago apa enggak kita sering adai pertandingan hacking namanya capture the flag CTF pertandingan hacking juara-juaranya langsung mulai dibayarin sama bank sama pemerintah tolong hack tempat saya jadi itu hacker yang baik seperti itu dan ini kuliah ini saya kasih buat hacker baik sih sebenarnya cuma itu kan tinggal masalah niat ya mau masuk sugerlaka kan akhirnya udah nah sekarang saya pengen nanya dulu coba boleh ngajemkan boleh ngajemkan aja oke bisa ngecek hacker ini hacker baik ya yang umurnya ini umurnya ada yang 20 tahun enggak enggak ada 19 oh ada yang 20 di belakang oke jadi gini ceritanya saya kami mengadakan pertandingan pertandingan hacking kemarin ini oke 18 tahun kebawah jadi sumuran kan 18 tahun kebawah saya tanya ini pertandingan hacking yang baik ya kira-kira dimana di Indonesia yang paling banyak hacker janggung yang umurnya 18 tahun 12 haju angkat tangan ha gimana alimantan salah gandung salah pemanggung salah pemanggung salah tak pernah salah pemanggung Saya kasih biar ya, saya kasih biar petanya, peta hacker, kekuatan hackernya Indonesia ada di mana? Eh jangan khawatir, orang Indonesia jago-jago ya. Nih, ntar, saya kasih lihat petanya. Ntar, A, B, C, 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 T, F, ini dia, ini papernya, jadi saya bikin paper, paper jurnal, oke. Ini masuk ke laporan di, di laporannya masuknya di Korea ya. Bisa digedein, bisa digedein, bisa. Bisa, view, zoom, oke. Bisa gedein. Ini adalah yang ikut. Paling banyak di mana? Jawa Timur. Kota tepatnya adalah di Malang. Jauh gak dari Monorogo? Gak jauh ya? Masih dekat ya dari Monorogo. Jadi yang jago-jago, hacker jago-jago di Indonesia adanya di Jawa Timur. Gitu. Gak jauh lah dari Monorogo, gak jauh. Yang kedua jago, Jawa Tengah. Tapi kebetulan kemarin, yang juara satunya kebetulan Jawa Tengah sih sebenarnya. Yang juara satunya Jawa Tengah. Tapi yang jagonya, yang banyak jagonya, Jawa Timur. Malah. Si yang Jawa Tengah ini, Semarang, dia bisa nomor satu, oh saya tahu dulu. Berapa lama nih yang anak Semarang ini, berapa lama dia belajar jadi hacker? Berapa? 5 bulan, setahun, hampir bener. Jadi dia, ya bener lah kira-kira, dia belajarnya 6 bulan. Dia itu dari SMK. RPL. Jadi programming dia. Dia bukan hacker, dia bukan dari TKJ. SMK kan ada dua yang gede ya. Ada RPL, ada TKJ. Dia bukan dari TKJ. Jadi dia gak ngerti jaringan sebetulnya. Dia dari RPL, belajarnya pemrograman. Udah gitu, dia 6 bulan belajar teknik hacking dan dia bisa juara. Jadi supaya juara sebetulnya kuncinya gampang sih. Kerjakan perintah yang pertama. Coba. Perintah pertama apa? Baca, baca, baca. Ini moderator tahu. Baca ya. Kalau saya, kalau di gontor langsung tahu, baca. Kalau saya tanya di luar, perintah pertama apa? Sholat. Perintah pertama apa? Yang bener, perintah pertama ikro, kan? Jadi kerjakan perintah pertama. Dan itu emang jauh-jauh. Gitu ya. Sudah kebayang ya. Ini hacker baik. Tapi di paper ini saya gak nulis hacker jahat ada di mana. Hacker jahat, ada dua tempat hacker jahat di Indonesia. Ini saya ngasih tau doang lah ya. Hacker jahat bukan di Jawa. Hacker jahat ada dua. Satu di Sulawesi. Satu lagi di desa gak jauh dari Palembang. Itu desanya jahat. Dan banyak orang-orang itu yang nipu di internet duitnya di transfer dan mereka kaya. Karena Transmurabil tadi. Tapi kalau di Jawa, orangnya insya Allah alih surga. Pernah gak? Oke. Lanjut. Wah, kita waktunya ini gak dikit ya. Hah? Terbaik lagi. Oke. Ini saya akan coba ngasih dia teknik nyerang. Saya demoin langsung teknik nyerangnya ya. Oke. Oke. Ini adalah server. Saya akan masuk dulu. Saya butuh nomornya soal. IP addressnya berapa. Saya clear dulu layar. Clear. Gak gitu kelihatannya. If config. Oke. IPnya adalah 192.168.8.1.2.3. Oke. Saya ngecek. Saya punya sambungan gak kesan berhitung. Saya buka ini baru aja ya. Ini kalau hacker hidupnya kayak gini. Apa? Tidak pakai grafik. Kita rata-rata. Kita makainya ngetik. Oke. Ini dunianya agak lain sama yang biasa Anda pakai di komputer. Saya coba cek sambungan. Saya bisa nyambung gak ke server saya. 192.168.8.1.2.3. Enter. Saya ping. Dia ngasih jawaban. Sekian milisek. Jadi saya punya sambungan ke server itu. Sekarang saya akan coba sadap. Untuk nyadap. Saya akan pakai software namanya wireshark. Wireshark. Oke. Ini softwarenya. Bisa di download gratis. Ini ya wireshark. Bahasa Indonesia nya kira-kira hiu kabel. Bisa di download gratis. Ada di window. Oh ini tolong jangan dipraktekan beneran ya. Ini bahaya soalnya. Ini tolong jangan dipraktekan bener ya di sekolah ini. Jangan. Serem. Ini saya jalanin lah. Sudu. Wire. Shark. Ini masuk. Saya jalanin wireshark nya. Let's setelah password. Oke. Ini wireshark nya lagi jalan. Oke. Oke. Kalau buat pemula. Ini buat pemula ya. Buat pemula. Saya bisa. Yang dibutuhkan cuma capture sama analyze. Saya akan capture. Start. Nanti kita analisa. Jadi ada dua menu utama yang bisa kita pakai sebagai pemula. Capture sama analyze. Capture. Start. Oke. Dia mulai nangkep. Paket-paket yang dikirim di internet. Jadi kalau kita berkomunikasi antar komputer di internet. Kan kita kirim data kan. Datanya mulai ditangkep sama dia. Oke. Dah. Dia lagi nangkep data. Sekarang. Saya akan masuk ke sini. Saya akan masuk ke mesin yang tadi. Telnet 192. 168. 8. 123. Telnet adalah. Telnet ada di window juga. Jadi kita bisa telnet dari satu mesin masuk ke mesin lain. Ini adalah aplikasi buat masuk dari satu mesin ke mesin lain. Cuma aplikasi ini tidak di-enkripsi. Jadi ini semua orang bisa lihat paketnya. Saya enter di sini. Keluar. Server login.2. Loginnya ono. It's sorry. It's sorry. Ono. Gitu ya. Dah. Passwordnya. Bisa lihat kan. Enggak kelihatan kan. Aman gak. Aman kayaknya ya. Karena gak kelihatan. Saya enter. Saya masuk. Dengan kondisi password gak bisa dilihat. Oke. Saya masuk dalam server saya. Saya akan merubah jadi. Tadi. Previlege escalation. Saya akan merubah diri saya. Ini perhatiin ininya dolar ya. Dolar. Dolar adalah user biasa. Jadi server bentuknya seperti ini. Nanti kalau kita masuk. Mungkin kalau di lab. Di laboratorium di atas. Lantai 2. Kalau di 3 itu kan. Banyaknya window ya. Kalau ini server bentuknya seperti ini. Saya akan pindah jadi super user. Caranya. Sudho. Spasi. Sudho. Saya pindah super user. Passwordnya. Terlihatan aman. Aman. Kayanya aman. Kalimatnya bener. Kayanya aman. Enter. Perhatiin saya pindah sekarang. Dari dolar jadi panger. Saya clear layar. Dia sudah super user. Dia adalah. Kalau bahasa hacker. Biasanya ini kayaknya. Dewanya. Server lah. Kira-kira kayak gitu ya. Sekarang saya akan pindah ke folder ini. Infar 10 mail. Itu adalah folder. Tempat nyimpan semua email. Bayangkan. Kalau. Dewanya servernya google. Dia bisa masuk dong emailnya ini. Emailnya orang di situ. Saya klik. Ketik ls. Saya bisa lihat. File apa aja yang ada emailnya. Itu ada file. Satu file namanya ono. Saya coba tulis more ono. Langsung. Kosong. Ini. Gak ada emailnya. Dia bilang. Ini folder buat email doang. Tapi emailnya gak ada. Tapi kalau ada emailnya. Kita bisa baca emailnya. Biasanya. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih manusiawi. Kira-kira gini. Ini. Anda-anda pakai email punya Gmail atau bukan? Punya Google ya Gmail ya. Adminnya Gmail. Bisa baca semua email Anda satu-satu. Banyak saya. Dia bisa mata-mata. Dia bisa baca. Yang kita ketik apa. Termasuk WhatsApp. WhatsApp. Bisa baca. Tulisannya kita sih sebenarnya. Ngobrol lainnya kita bisa dibaca sama WhatsApp. Ikhlas gak? Ini tanya ke Panitia deh. Teman-teman Panitia susah banget ngubungin saya. Karena saya gak mau pakai WhatsApp. Tapi yang bisa ngeliat WhatsApp bukan cuma si WhatsApp. Kadang-kadang teman-teman intelijen. Kadang-kadang aparatnya Indonesia juga bisa baca WhatsApp-nya orang. Makanya saya mau pakai WhatsApp. Ini beres ya? Oke. Sekarang kita lihat. Ini masuk sini lagi ya. Oke. Saya stop. Capture stop nih. Ya. Oke. Saya mau cari di sini. Saya lagi nyari. Oke. Susah banget nyarinya. Coba saya ini aja filter dulu ya. IP Address 192 168 8 123 Enter. Oke. Ini dapat. Ini kelihatan satu dapat telnet data. Saya kedi ini ya. Supaya kelihatan. Ini paket-paket yang berhasil. Data-data yang berhasil ditangkep. Ada kata-kata telnet data di sini. Saya klik satu telnet data aja ya. Klik telnet data. Sekarang saya analisa. Analise Follow DCP Stream. Oke. Dia lagi nganalisa. Bentar. Nggak bisa dikediain lagi. Kebaca nggak? Password yang apa? Passwordnya apa? Satu, dua, tiga. Bantimana kelihatan ya? Tadi Bilangnya aman kan? Passwordnya kelihatan. Oke. Ini beres ya? Ini Saya akan capture lagi. Start lagi. Saya punya waktu berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Oke. Kita bikin kekacauan sedikit lagi ya. Oke. Sekarang Di situ 192.168.8.123 Tadi emailnya nomornya gitu kan? Di sini ada kayak Gmailnya Square Mail Enter Jadi Saya masuk ke dalam Apa? Kayak Gmailnya Ini bikinan sendiri Gmailnya Jadi kita bisa bikin Gmail sendiri sih sebenarnya User ini tadi namanya Ono ya? Passwordnya berapa tadi? Iya. Langsung kakam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enter Oke. Ini masuk Close Sorry Save Ini kosong ya? Gak ada email kan? Bukan sudah, bukan sih ya? Gak ada email Oke. Sekarang Semua komunikasi di internet Sebetulnya dibikin Standarnya Supaya semua orang bisa Bikin aplikasi yang sama Dan masing-masing aplikasi bisa ngomong satu sama lain Standarnya Biasanya kita tulis di sini RFC Editor Ini tempat Nyimpan aplikasi Apa? Standar-standar komunikasi di internet Di sini ada RFC Editor Bisa kita klik Kita bisa Kita bisa nyari standar apa aja di sini Salah satunya Kalau buat kirim email Standarnya namanya SMTP Oke SMTP Nah ini kalau kita kebawahin Ini adalah Simple Mail Transport Protocol Kita bisa baca standarnya Ini maksudnya dibuat Supaya orang bisa bikin aplikasi Yang sama Satu sama yang bisa ngomong Jadi caranya buat kirim email Saya akan langsung baca Ininya aja Contohnya aja Nah ini contohnya Kalau kita bagi email Caranya adalah Mail from siapa Nanti servernya akan jawab 250 oke Kemudian di situ siapa 250 oke Kemudian di sini ada data Terus mailnya Terus kita kirim CRLF titik CRLF Enter titik Enter Ini oke Oke 2 250 Angka 2 Antainya oke Kalau yang error Angkanya itu 4 Pernah kita ke web Keluar angka 4 gak Berapa ya 4 tahun 4 Apa ya Itu antainya ada error Jadi di internet sudah dibikin standar Kalau rupanya 4 itu error Kalau 2 itu oke Kalau 3 itu Silahkan lanjutkan Kalau 5 itu servernya punya masalah Kira-kira kayak gitu Oke Sekarang saya akan praktekan ini Saya tidak bikin aplikasi Saya tidak bikin aplikasi Saya akan praktekan kirim email Tanpa aplikasi Oke Saya tuat dulu Eh gak apa-apa Ini di servernya Ini udah diri saya belum Oke Ini lagi nyadap Saya nyadap ulang ya Capture Restart Continue Waktu saving Oke Saya nyadap ulang Sekarang saya akan kirim email dari sini Saya akan Zoom in Oke Telnet 192 168 8 123 Email Portnya 25 Dia gak standar Tidak sama sama telnet biasa Portnya 25 Enter Dia akan bilang Saya connect ke servernya Ubuntu Aplikasinya namanya Postfix Protokolnya Tata cara yang pertama Gak ada di standar tadi Gak ditulis Halo Halo Terus kita harus ngasih tau Misalnya Ini email saya kirim dari Gontor Pesantren apa ya PuanPes 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 .id Saya bisa seenaknya dan Jadi kirim dari mana aja ya Ini Nipu atau gak Nipu gak Jadi Itu Kalau dia hanya hacker Dia bisa nipu Terus dia bilang Oke 250 dia kasih kan Oke Sekarang saya kirim Saya akan nipu lagi Email From Titik 2 Oke Saya bilang Ini Email ini dari Prabowo Presiden Lp 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 Suka-suka Hacker lah Sudah disiapkan Enter Oke Dia bilang Kurang aja Ladi Terus We shift To Kirimnya ke Ono N Korban Dot Kom Data Saya kirim data Selan Saya kirim disini From Prabowo Eh Eh Salah Presiden Ri I Dot Go Dot Gid Atau saya ganti Jangan Mono ya Seluruh Santri R Gondor Ponpes Dot Gid Gitu ya Subjek Hati-hati Gitu Eh hati-hati Jadi hati-hati Salah Assalamualaikum Gitu Kata Bapak Presiden Adik-adik Hati-hati Hati-hati Ya Sama Mono Iya Suka Nganco Nganco Jangan lupa Lupa Salat Lima Waktu Gitu ya Terus Kasih Wassalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam Presiden Presiden Gitu ya Saya selesai Enter Titik Enter Dia bilang Oke Saya mau keluar Kirim Kuit Samuanya Kutus Coba kita lihat Disini Ketangkep Ini kita Capture Stop Ini Ketangkep Satu Kuit Dapet ya Kuitnya ada ya Kita klik Kuitnya Sekarang Analyze Follow TCP Stream Yang saya kirim Ketangkep Semua Ini saya sambil Ngasih lihat Bahwa kita bisa Nyadam Orang kirim Email Kita bisa Nyadam Sekarang Mailnya masuk Nggak Nih Saya masuk Kesini Masuk ke Badan ini ya Oke Jangan lupa baca apa Bismillahirrahmanirrahim Reload Saya reload ya Bismillahirrahmanirrahim Reload Masuk ya Hati-hati Kita klik Masuk ya Yang jadi masalah Ini jadi masalah Bayangkan Anda dapat Email Ini Berarti ini Tunya siapa Seluruh Satri Yang gotor Coba Kacau ini Kayak Bayangkan Orang biasa Dapat email Dari Prabowo At Presiden R2.2.id Percaya nggak? Mungkin setengah Nggak percaya Tapi Kalau lebih kurang Ajar Kalau misalnya Gini Ini skenario Yang Nggak kurang Ajar Kita kirim Pakai Prabowo At Presiden Kirimnya ke Menteri Menterinya Langsung percaya Tapi Ini Sekalian Saya ngasih Lihat Bagaimana Seorang Cyber School ini Lihat seperti ini Yang pertama kali Dilihat Bukan yang ininya Sebetulnya Yang dilihat Yang ini View Full Headed Kita klik Di sini Kita bisa Lihat Ini From Contor Profes ID Unknown IP Address Kayaknya Nggak beres Gitu ya Pertanyaannya Gontor Profes Ini ada Kan Ada Kan Nggak tahu Saya Coba kita Cek Aja Kita Ngecek Ya Di Ini Buat ngecek Si Klien Buat ngecek Itu domain Ada Apakah Apakah Maka Di Gontor Pond Pres Dot Ini Ini Jawabannya Dari Yang megang Domain Dot ID Bilang Kosong Nggak ada Jawaban Jadi Gontor Profes ID Itu Nggak ada Penipuan Oke Beres Sekarang kita Cek Presiden R I Dot Go Dot Id Ada Beneran Ini Ada Beneran Jadi Kalau Seorang Saya berseguruti Kita Ngecek Dulu Ini Mesinnya Bener Bokok Ini Ada Kalau Saya Tahu Ada Mereka Tahu Bukan Mas Terajahan Jadi Tak Ini Kita Kasih Semoga Tanya Jauh Kali Ya Nggak Enak Nih Ono Ngomong Terus Saya Kasih An Mas Semoga Bela Ngan Eh Sebelum Terlalu Jauh Tolong Dicatat Ya Email Saya Segala Macem Ya Kalau Ada Bapak Silahkan Tanya Ke Saya Ono Indo Nen Dot Id Ini Email Saya Saya Bisa Di Hubungi Di Sini Juga Idts Dot Ac Dot Id Tapi Saya Biasanya Lebih Suka Maka Twitter Ono We Burgo Twitter Jadi Kita Ngobrolnya Disitu Si Kenapa Saya Lebih Suka Maka Twitter Kalau Email Yang Twitter Cuma Satu Orang Kalau Twitter Yang Twitter Banyak Orang Twitter Saya Yang Ikut Ada Sekitar 400 Ribu Orang Jadi Nanti Yang Menter 400 Ribu Orang Kita Kira Kayak Gitu Cuma 99,9% Yang Suka Suka Saya Biasanya Laki-laki Sih Eker Yang Seru Laki-laki Sudah Dicatet Ya Oke Silahkan Motorator Kalau Ada Bermanya Bagaimana Motorator Yang Puyang Oke Baiklah Ini Kita Terima Suka Suka Bagaimana Suka Yang Menanyakan Suka Pertanyaan Atau Bagaimana Bagaimana Yang Bermak 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 Atau Mungkin Ada Yang Yang Menanyakan Suka Pembelangan Silahkan Berdiri Dan Pembelangan Suka Memperkenalkan Nama Kelas Dan Pertanyaan Silahkan Oh Enggara Oh Belakang 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 Oke Kita Amin Jual Pertanyaan Silahkan Bermakang Satu Dua 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 Hai Maaf Maaf Pertanyaannya ini Jadi, sebab saya tinggal dunia Perkabu itu Jadi ada beberapa framework-crime yang berusaha untuk menghack yaitu dengan acara Runtos Runtos itu selesai mengirimkan Runtos 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 itu Runtos itu Runtos itu kalau pertimbangkan Indonesia ini maksa Jadi, caranya di akhirnya begini Jadi, kita ngasih dulu username-nya o nos Di cobalah satu-satu Masalahnya A N A 1 Jadi Cnya A A Terus Jadi jadi menurut masuk buat buat jadi jadi berapa orang 4 15 ya berapa orang buat 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 adalah teknik serangan yang jadi banyak A di bongka B di bongka A di bongka A di B di bongka A di B di bongka di bongka itu jadi 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 kalau saya terang kalau saya terang biasanya kita akan terang pakai teknik M-I-T-M dicatut boleh M-I-T-M jadi man in the jadi caranya adalah saya semua komunikasi dari laptop yang berkomunikasi ke di di semua semua dengan seorang ke di kita di Biarannya yang bisa dapet Kalau ngomong-ngomong sama Muhammad bisa pakai apa? Kalau Muhammad itu Bisa hari-hari Bisa hari ya Terjuang tadi Kalau gini Kalau saya mau ngomong-ngomong sama Muhammad itu Hanhan 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 Nah Misalnya mau saya mau ngelaki ya Caranya gini Saya tarik nama dia di Google Atau di Facebook Atau di ini atau di mana Tarik Tarik Apa yang dia tulis segala macam Dari apa yang dia tulis Saya ambil Saya jadikan Pasur yang gue coba Kemungkinan Pasur kita ada Dari apa yang kita tulis orang Jadi kita melakukan Melakukan Pro Bahasa Inggrisnya Profiling Profiling itu Kira-kira 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 orangnya Akan pakai pasur apa sih Kan kemudian Akan pakai pasur Nama dia Akan pakai pasur Nama dia Nama pacar Atau selanjutnya Akan jadi pasur Dan itu semua Di upgrade dari semua informasi Di internet Masjid sebagai kakak-kakak yang kita pakai Jadi kan Bumpu posnya Kita melakukan Terus ke 40 Ini atau apa Ini sama posnya Ada lebih tepat Daripada yang tadi Dari 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 Oke Oke Jadi Dari 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 Pada Dari Dari Bacaan Friend Dari Sesejata WNH WNH Kalo Dari Handphone Di Komunikasinya Tadi Kalau saya nama tadi Remote Akses HP nya orang Kebenaran Karena Kita bisa ngejar Itu Jadi Jadi kita memasak loja yang memasak di hape Tapi, pada sebab pilih dulu bukan? Sebab pilih dulu ya Jadi, end to end itu cuma dari satu hape keuju ke sana Kalau dulu, cara kerjanya adalah hape kita ngirim ke servernya WhatsApp WhatsApp itu akan kirim pulang ke semua hape yang lain Jadi, end to endnya adalah kita sama server WhatsApp Terus dibaca sama server WhatsApp apa yang kita kirim Dikirim pulang sama WhatsApp sampai server WhatsApp ke hape Anggota itu Tapi, yang tersebut kita digajak dulu sama server WhatsApp Jadi, end to endnya hanya dari handphone kita sampai server WhatsApp Bisa server WhatsApp, nggak dibaca Artinya apa? WhatsApp bisa baca apa yang kita obrol Pertanyaan nggak? Nggak? Belum saya ya Karena sekarang testnya ini Nggak test WhatsApp Ehm... Akan dibaca apa yang kita obrol ini ya Sekarang testnya ini akan dibaca Bikin dulu baru Bikin dulu kedua pendana Dan jangan berbanya-banya WhatsApp Apa? Purusannya WhatsApp lagi Setelah WhatsApp, dia mintaikan purusan apa lagi? Apa? Facebook Apalagi? Instagram Jadi, WhatsApp itu bukan satu sendirian ya Dia satu keluarga sama Instagram, sama Facebook, segala macam itu Kalau saya panya Facebook dapat duit dari mana? Iklan Supaya iklannya cocok Sama orang yang dikasih iklan Dia harus memakan matai orang Hindu Orang ini sukanya apa? Orang ini... Ngobrolnya apa aja? Dia harus memakan matai orang Jadi iklan Paling apa yang tidak? Suka belanja dengan tokopedia Suka Di tokopedia ada iklan kan? Iklan tiang orang sama atau beda? Tidak 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 Soalnya masing-masing orang Dia tahu selananya jadi mana? Hah? Histori Kita udah buli apa aja Kita nyari apa aja Jadi si tokopedia Untuk mata-matai kita Supaya dia bisa masak iklan yang cocok sama kita Berasa ya? Jadi Supaya bisa cocok dengan mata-mata Ini juga terjadi di Facebook Facebook Supaya bisa cocok dengan mata-mata Kebetulan Facebook satu keluarga sama masak Jadi Apa yang kita terus tidur Dimata-matai sama Facebook Bikin iklan Nah sekarang caranya ini Kita bikin buntai unik Dan Ngobrolin sesuatu Yang kita belum pernah ngobrolin sebelumnya Misalkan Kita ngobrolin tentang rumah Krim SD Kita masih belum waktunya ngobrolin Ngobrolin kan gitu Diat iklan yang ada di WhatsApp Diat iklan yang ada di WhatsApp Diat iklan 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 Terima kasih Pertanyaannya apakah Kita bisa tanya mungkin di web-web ya mungkin Menurutnya juga yang paling baik Jadi itu ketika kita buka sesuatu itu kita mendapatkan domain Atau website yang lain mungkin Soal website kita dapat domain Kalau itu bisa mendapatkan atau bisa mengambil sepertinya Jadi gini Jadi itu ya Kalau kita nge-web Untuk luar sesuatu yang kita harapkan Kalau video tersebut Selain kali itu jadi kebutuhan Kalau Kayak misalnya Di koma persiapan itu tidak Seperti itu Biasanya kalau ada jahat Seperti itu dikantik Untuk luar alam persiapan Seperti itu Itu bervariasi sepertinya Padahal juga dia Kalau saya kebualan makanya lirus ya Kalau lirus kayak gitu gak mampu Kalau lirus makanya Tanya kedua Tanya Tidak biasanya di robot Tidak ada masalah limo kita Atau bersama Itu yang tidak masuk Bino Bino Lanjut Dipom itu Dipom itu Si melintas Gala masalah Kita gak Gak menempa Biasanya Jadi kita Sana gak tau Kita siapa Cuman kalau kita pakai Komen kita baca Ini Bisa 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 lihat Hai iya iya ini iya 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 i 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